Intro Hasil pertandingan Vietnam vs Thailand malam hari ini Final leg pertama VLVF 2022 Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Hasil babak utama Tim Navi Vietnam vs Thailand Di final VLVF 2022 akan dibahas di video ini Untuk sementara laga yang dibayangkan di studio Numaidin, Hanoi, Jumat 13 Januari 2012 malam waktu Indonesia Barat Dipimpin oleh Vietnam dengan skor 1-0 Nguyen Thielin kembali menjadi starter Setelah mencetak 2 gol ke gawang Indonesia di laga semifinal Dia pun melanjutkan kegembangannya Dengan mencetak gol pembuka di laga ini pada menit ke-24 Itu merupakan gol ke-6-nya di VLVF 2022 Sejak babak utama dimulai, baik Vietnam mempunyai Thailand Masih sama-sama mengembangkan pola permainannya Kedua tim menampak berhati-hati dalam mencarkan serangan Namun sesekali Vietnam merepotkan barisan pertahanan skuad gajah perang Melalui Nguyen Thien Lin Vietnam kali ini berhasil menembus pertahanan Thailand Pam Tuan Hai melepaskan sembakan keras di dalam kotak penalti pada menit ke-10 Sayangnya, tembakan yang masih menyisir setibis di samping kanan gawang Thailand Kemudian di menit ke-14, geliran Thailand mendapatkan peluang emas Adisa Klayson berhasil menembus area kotak penalti Vietnam Dan langsung menendang bola dengan keras melalui kaki kanannya Sialnya kuper Vietnam dengan tempat mempunyai bola yang hampir saja bisa menjebol gawangnya Berkat kerja kerasnya, Vietnam bersukses menjebol gawang Thailand Melalui Nguyen Thien Lin pada menit ke-14 Dia berhasil menuduk bola dengan keras usia merumah umpahan matang dari pemain sayap kanan Vietnam Pemakan skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Tuan Rumah Setelah unggul Vietnam masih terus tampil menyerang Bahkan Klayson Tuan Lin sempat kembali mencetak gol ke-2 di laga ini pada menit ke-31 Sayangnya dia dengan blu-blulu melanggar keeper Thailand Kali ini Thailand memiliki pelang mas untuk menyemakan kedudukan lewat tendangan bebas Teraton Bunanman Di menit ke-43 Sayangnya sebabkan kerasnya itu masih membutuhkan mister gawang The Golden Star Skor pun tak berubah 1-0 untuk keunggulan The Golden Star hingga turun minum Untuk informasi selanjutnya akan kembali update di thumbnail video ini Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!